Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian ini saya buat video yaitu menjelang ajan maghrib sekitar jam setengah 6 sore dan insya Allah ajan maghribnya itu hampir setengah 7 kalau di Mekah nah ini di gambar ini terlihat ada beberapa petugas yang sedang membagikan makanan yaitu kurma jadi ada 2 orang petugas itu yang sedang membagikan kurma dan insya Allah kurma jenis sukari isinya insya Allah 7 selain itu menu buka biasanya untuk di Masjidil Haram itu terkadang para jamaah dibagi yoghurt kemudian juga insya Allah dibagi roti nah untuk orang-orang yang datang ke Masjidil Haram pada saat sudah menjelang ajan ini biasanya pintu-pintunya sudah ditutup nah untuk itu saya menyarankan apabila Bapak Ibu ingin berbuka di Masjidil Haram diusahakan setelah sholat asar jangan langsung pulang nah ini menunya ada kurma ada roti ada yoghurt bahkan terkadang juga dikasih roti yang bungkusan biasanya seperti itu nah di samping itu juga Bapak Ibu pada saat nanti berbuka insya Allah waktunya sangat cepat saya pernah hitung itu kurang lebih sekitar 5 menit dikasih kesempatan untuk kita makan ya 5 sampai 7 menit insya Allah setelah adan berkumandang kemudian para jamaah berbuka dikasih waktu kurang lebih sekitar 7 menit kemudian biasanya plastiknya itu yang di depan digelar itu langsung dirapihkan lagi dan langsung tidak lama dari situ komat nah untuk Bapak Ibu yang ingin melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan berarti disini saya menginfokan beginilah kondisinya pada saat bulan Ramadan Masjidil Haram itu sangat-sangat padat bahkan dari pemerintah Saudi itu menurunkan beberapa polisi dan juga tentara insya Allah dari angkatan darat itu turun biasanya banyak mengatur para jamaah supaya lancar nah ini kondisinya saya berada di lantai 2 ya lantai 2 Masjidil Haram karena di bagian dasar kemudian lantai 1 semuanya sudah penuh selanjutnya inilah kondisi setelah para jamaah menyelesaikan sholat maghrib dan para jamaah itu biasanya pulang ke hotel yang masing-masing untuk meneruskan berbuka dan biasanya dari hotel itu disiapkan makan untuk berbuka puasa dan juga disiapkan makan sahur nah ini para jamaah setelah nanti sampai ke hotel kemudian makan ya tidak lama dari situ biasanya siap-siap lagi menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat isya sekaligus sholat tarawih berjamaah nah ini kondisinya Bapak Ibu ya pada saat para jamaah keluar dari Masjidil Haram itu sangat padat dan di video ini saya akan memberikan gambaran bagaimana umpama Bapak Ibu tinggalnya di daerah Misvalah saya akan buatkan video dari mulai ke pulangan dari Masjidil Haram ke hotel yang ada di daerah Misvalah saya buatkan video ini karena banyak jamaah-jamaah yang menginap di hotel-hotel sekitar daerah Misvalah nah ini sebagai tanda Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa tahu kondisi hotelnya kalau misalnya pulang dari Masjidil Haram ini ada tanda di sebelah kiri ada payung di situ kemudian juga di sebelah kanannya di sebelah kanan ini tadi ada gambar yaitu berupa bank ada bank namanya bank apa itu bank Arab itu tempat mengambil uang nah ini namanya Al-Rajibang tempat ATM biasanya nah dari sini arahnya tinggal lurus aja terus ya berjalan insya Allah ini saya akan jalan sambil berjalan ingat-ingat ya di sebelah kanan itu banyak toko-toko nanti saya akan shoot ya agar jelas toko apa saja jadi nanti Bapak Ibu pada saat pulangnya juga tahu tempat hotel menginapnya nah ini kalau tahun-tahun terdahulu disini tuh banyak yang jual nasi ya ada nasi biryani ada nasi mandi hanya saja sekarang sudah diganti dengan pertokohan-pertokohan yang menjual minyak wangi kemudian ya obat-obatan farmasi jadi yang tadinya biasa orang-orang itu ngantri makanan kadang banyak yang sodako itu sekarang sudah tidak ada lagi nah ini kondisinya ya saya sedang berjalan pelan-pelan Bapak Ibu menuju ke hotel-hotel tempat ya banyak jamaah Indonesia yang menginap di daerah Mispala silahkan Bapak Ibu diingat-ingat ya di sebelah kanan itu ada mal namanya Bin Dawud ada nah ini ya namanya mal kalau masuk ke situ berarti masuk ke mal ya namanya Bin Dawud nah kemudian di sebelahnya ada yang jual obat-obatan ya dulu makan tempat jual minuman dan lain sebagainya sekarang sudah tidak ada nah kemudian saya terus berjalan dan biasanya saya itu sampai di tempat tujuan di hotel itu kurang lebih sekitar 20 menit perjalanan dari mulai keluar sholat ya sampai ke hotel bahkan kalau umpama saya sholatnya di yang paling atas di atap ya atap masih di haram karena memang sudah penuh biasanya pintunya ditutup biasanya sampai ke hotel itu kurang lebih sekitar setengah jam kenapa kok hotelnya tidak dekat pak karena memang di bulan ramadhan ini ini ada sedikit hal yang di luar dugaan sudah dibayar tempatnya yang dekat dengan masjid di haram ternyata ya kondisinya berbeda dengan yang diharapkan uangnya dikembalikan dan lain sebagainya akhirnya pindah ke hotel yang lebih jauh tapi sebagai kita tamunya Allah apapun yang kita dapat itu merupakan suatu kodal dari Allah kita riduk dan tentunya yang penting kita sehat dan bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan target-target yang sudah diharapkan nah ini Bapak Ibu saya masih berjalan di sekitaran pertokohan menuju ke daerah Misfala selanjutnya biasanya bagi jamaah-jamaah dari Indonesia ada sebagian yang tinggal di hotel-hotel Misfala itu ya daerah Misfala itu selanjutnya akan melewati jalan layang atau jalan tol itu ya ada disitu nah jadi para jamaah itu berjalan terus lurus melewati kolong jalan layang insya Allah nah ini saya sedang berjalan terus dan biasanya kalau siang hari Bapak Ibu di sekitaran sini nah ini saya shoot kembali dari lurus itu kalau lurus itu langsung terlihat yang namanya Masjidil Haram ini kurang lebih saya shoot itu mungkin jaraknya sudah cukup lumayan jauh ya sekitar 500 meter insya Allah ada nah ini saya berada di kolong kolong jembatan jadi tinggal lurus saja ikutin pinggir yang ini kan ada pagar tembok ini tinggal lurus saja ya diusahakan jangan ngambil ke arah kanan karena kalau ngambil ke arah kanan nanti beda lagi hotelnya itu ya jadi biasanya jamaah-jamaah Indonesia itu ya tinggal lurus saja mudah ikuti saja pagar di sebelah kiri ada pagar itu tinggal lurus saja jangan sampai keliru itu ya seperti itu selanjutnya Bapak Ibu biasanya kalau di siang hari tempat ini luar biasa panas ya jadi para jamaah itu kalau melewati tempat ini panas sekali pemerintah Saudi itu menyiapkan beberapa tenda untuk berteduh dan juga menyiapkan tihang-tihang di mana di atasnya itu bisa mengeluarkan air jadi ada percikan-percikan air pada saat cuaca begitu panas dan biasanya juga ya di lapangan ini karena ini lapangan luas itu kalau siang hari itu banyak burung darah ya burung darah banyak sekali nah silahkan Bapak Ibu menyempat-nyempatkan untuk sodakoh makanan ya walaupun kita memberi untuk binatang ya untuk burung tetap asalkan diniatkan karena ingin mendapatkan pahala dari Allah ya insya Allah akan mendapatkan pahala terlebih di bulan Ramadhan lipatannya luar biasa ya biasanya para penjual makanan itu menjual jagung campur itu harganya insya Allah ada yang 5 real ada juga yang 10 real silahkan Bapak Ibu menyempat-nyempatkan niatkan sodakoh ya diniatkan ingin mencari pahala Alhamdulillah sudah terlihat beberapa pertokohan di daerah Misvalah ini nah ini sebagai ancar-ancar Bapak Ibu bila ingin ke tempat hotel yang ada di daerah Misvalah ada sebuah toko yang selalu rame ya dia jual rata-rata 2 real jadi 2 real 2 real biasanya dan biasanya penuh pada saat bubaran sholat nah ini kemudian di sebelahnya toko ini ada hotel Maghren nanti kita lihat ya nah ini gak jauh dari toko tersebut ada hotel Maghren nah ini ya insyaallah ini merupakan langganan untuk biro travel multajam insyaallah karena tempoh hari saya juga pernah hendak disini pada saat ikut travel di multajam kemudian terus saja ya dilanjut jalan lurus namun di sebelah kiri itu banyak sekali pertokohan ada yang jual mainan sendal kemudian pakaian wanita sajadah nah biasanya setiap toko itu rame luar biasa ya siang malam itu rame yaitu pada saat bubar dari sholat itu ya jadi ingat-ingat saja kiri kanan itu ada pertokohan nah pada saat bapak ibu lewat di pertokohan ini bisa juga sambil ya menyempat-nyempatkan sekalian jalan untuk membeli oleh-oleh untuk di keluarga maksudnya oleh-oleh keluarga yang ada di tanah air itu ya ada tas ada sejadah hanya saja ya memang kalau untuk harga yang saya rasakan itu ya harganya ya pada saat barang itu umpama berada di Mekah dan di tanah air itu ya harganya lebih mahal di Mekah kalau barangnya sama ya bahkan sampai dua kali lipat harganya hanya saja terkadang kan mungkin karena sekalian untuk oleh-oleh ya mohon gue silahkan ditawar saja harganya bisa ditawar dan insya Allah para pedagang ini ya mengerti bahasa Indonesia nah ini ya bila Bapak Ibu umpama nginep di hotel ini barangkali ingat ini ya banyak sekali hotelnya ya bukan saja puluhan tapi kalau hotel di Mekah itu mungkin sudah ratusan nah ini diantaranya ya hotel-hotel yang ada di daerah Misvala enaknya di daerah sini Bapak Ibu jadi sekalian lewat itu banyak yang jual oleh-oleh baik itu pakaian sejadah sorban peci haji ini diantaranya itu banyak sekali toko-toko yang penuh dengan jamaah yang membeli oleh-oleh itu ya nah ini sebelah kanan ada hotel Akaper Al-Hijrah nah insya Allah mungkin Bapak Ibu pernah menginap di sini nah ini ada di daerah Misvala ya Akaper Al-Hijrah ini tidak jauh dari tempat menginap saya ya insya Allah mungkin tinggal beberapa puluh meter insya Allah langsung akan ke tempat hotel yang saya tempati nah kemudian ini juga ada hotel sebelah kiri ya kemudian ya nanti tinggal terus saja berjalan dan kiri kanan itu banyak sekali hotel Bapak Ibu ya supaya diingat-ingat bahkan di foto bagaimana caranya supaya pada saat pulang itu bisa kembali ke hotel tempat menginapnya nah ini ya tempat saya menginap ya nama hotelnya apa itu saya lupa namanya ya namanya Rehab ya Rehab Al-akhir hotel jadi saya menginap di sini nah di depan ini di depan hotel Rehab ini ada masjid ya hanya saja ya masjidnya itu tidak besar ya nanti saya akan shoot langsung nah kemudian di depan hotel saya ada hotel apa itu ada namanya nah mungkin Bapak Ibu pernah menginap di sini karena kebanyakan memang ya untuk jama-jama umrah dari Indonesia ini banyak menginap di daerah sini ya insya Allah mungkin Bapak Ibu juga pernah melewati tempat ini nah ini ini merupakan masjid Al-Hijrah insya Allah ya nama masjidnya masjid Al-Hijrah nah ini tadinya dikira hotel tapi pada saat saya perhatikan dan saya tanya kemu toibnya ini merupakan masjid ya jadi pada saat adan di Masjid Al-Hijrah ini juga adan itu ya ada tempat sholatnya atau masjidnya baik Bapak Ibu mudah-mudahan dengan adanya tayangan video ini mudah-mudahan bisa membangkitkan kembali kenangan indah Bapak Ibu pada saat melaksanakan ibadah umrah kenangan indah pada saat berada di hotel-hotel sekitaran kota Mekah dan mudah-mudahan dengan adanya video ini bagi Bapak Ibu yang belum melaksanakan ibadah umrah semoga hatinya terketuk untuk bisa bersama-sama beribadah bisa sama-sama melaksanakan ibadah umrah